Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada Yang tentunya berjumpa lagi bersama Acemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang tentunya semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan ya Nah sahabat mimin kita pun telah mengetahui yang dimana kali ini Abimana dan juga Nayaka bersama dengan Kinanti akan pergi ke sebuah tempat Yang dimana Nayaka pun meminta dirinya ingin tidur di sebuah hotel yang begitu mewah ya guys Dikarenakan sahabat-sahabatnya ataupun teman-teman dari Nayaka ini bercerita tentang mereka telah berlibur Sehingga Abimana dan juga Kinanti pun tidak akan tinggal diam dia pun pasti akan mengajak Nayaka untuk berlibur Dan kali ini mereka pun akan pergi ke tempat yang sangat istimewa dan juga spesial Yang tentunya telah disiapkan oleh Abimana ya guys Dan pastinya kepergian mereka kali ini akan menjadi momen yang sangat spesial untuk mereka bertiga Disini pun Kinan dan juga Abimana akan merasakan kebahagiaan yang sempurna Yang dimana kali ini ketika anaknya sudah dewasa akan pergi berlibur bersama dengan mereka Menikmati suasana yang sangat tentunya kebahagiaan ya guys Namun kali ini Abimana pun mengajak Kinanti untuk berlibur yang dimana dia pun akan memberikan sebuah kejutan kepada Kinanti Disini Kinan pun nantinya tidak akan mengetahui kejutan apa yang akan diberikan oleh Abimana ya guys Karena Abimana sangat beruntung mempunyai istri seperti Kinanti Sehingga dirinya ingin membahagiakan dan berusaha untuk memberikan sesuatu yang tidak Kinan duga-duga sebelumnya Bahkan disini pun kita pun telah mengetahui bahwa ada waktu di episode sebelumnya Nayaka pun pernah meminta seorang adik ya guys Yang tentunya kali ini selain mereka berlibur untuk Nayaka Mereka juga untuk merayakan honeymoon untuk kesekian kalinya ya guys Yang dimana Kinan dan juga Bimana pun akan merencanakan untuk mempunyai momongan lagi Tentunya untuk menemani Nayaka agar Nayaka tidak sendiri Nah sahabat Nimin mudah-mudahan saja ya kepergian Kinan dan juga Abimana untuk berlibur Akan membuahkan hasil yang dimana kita pun sangat berharap jika nantinya Kepulangan dari mereka berlibur ini akan membuahkan hasil yaitu Kinanti positif hamil Itulah yang tentunya kita harapkan dan juga kita dambakan ya guys Karena jangan Marisa saja yang bisa hamil namun Kinanti pun harus sama seperti Marisa Dia pun masih muda dan tentunya harus memberikan adik kepada Nayaka agar kita semakin semangat ya guys Dan kali ini Abimana dan juga Kinanti pun nempat terlihat romantis dan saling bertatapan Sehingga membuat mereka pun saling terbuai as marah ya guys Nah sahabat Nimin apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya Jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang tayang setiap hari hanya di antepi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton